Intro Halo, sudah seluruh, apa kabar? Wah, katanya dari Uni Kursi Nanti ini Udah lambanang majalah sedap dari majalahnya Sampai pertama kali sampai sekarang Wah, hebat banget ya Itu mulia resepnya nanti ada di Majalah Sedap edisi Maret Ayamnya harus mungkup Dan benar-benar masam ya, Kak? Iya, karena kalau kita masak ayam itu Memang harus benar-benar 100% masam ya Jangan sampai medium well Karena yang ditakutkan adalah Ayam itu kan mengandung bakteri Salmonella, karena itu yang akan Membuat Karena yang ditakutkan nanti perus kita Dikasak, atau Gangguan pencemaan lainnya Dan lokal salmonella itu juga jadi Kalau sakit yang penyakit, kita selalu tercobat Jadi itu yang benar-benar halus satu hati Tanggerang, Kak, D Lagi masak apa, Kak? Halo, tanggerang, Kak Hari ini kita sudah membuat chicken cheese roll Sedap banget kelihatannya nih, sis So, jangan lupa dibungkut Dicoba di rumah ya Kak, ada yang ini nih Dari Ria Agustin ini 8393 Bayangnya sebelum dibumbui Apakah diberi perasan aman juga? Maaf, ketinggalannya Nah, kalau tadi kita hanya Kita marinir menggunakan garam dan juga black pepper Jadi gak pakai perasan aman ya, Kak? Ya, kalau saya selalu Mau menambahkan potongenol Itu juga salah-salah Itu masaknya pakai minyak, Kak? Enggak, ini enggak kita pakai minyak Karena di-grill ya? Iya Pastikan grill-nya juga yang andain-andain Yang susah-susah Jadi, juga langsung Gak usah pakai minyak Dan turn-turn-nya lebih salah Bikin apa nih, Kak? Baru on Halo, kali ini kita sudah membuat Chicken Cheese Roll Nah, ini coba kita angkat ya, Kak Dian Ini arungnya wangi banget Padahal dia cuma dimasak-masak Pakai garam dan beri cedongi Ini masih juicy ya, Kak Roky Nah, ini setelah kita grill Langsung kita potong seperti ini Dan ini sudah matang tumbuh kan ya, Kak Roky Kak, grill-nya tadi berapa lama sih? Nah, untuk ayamnya sebenarnya tergantung dari ketebalan ayam itu sendiri ya, Kak Roky Kira-kira sekitar 7-10 minit Terus ini bisa lebih banget jadi inspirasi sosok terus nih, kalau misalnya Kita susinin dulu kali ya, Kak Roky Iya, benar Kak Dian, nah ini selanjutnya kita langsung masuk ke kalesannya Ininya ya, kales peternya nih Nah, karena nanti langsung dikonsumsi, jadi kita langsung menggunakan envelope Atau sarung tangan Nah, ini sase locos Ini rice paper yang sebelum kita rendam Jadi dia agak kaku gitu Nah, untuk melunak, ini kita menggunakan air dingin Nah, untuk melunakannya cukup Jangan sampai direndam lama-lama sase locos karena nanti dia akan lengket Nah, kalau kayak gini langsung aja kita bentuk Tadi kan disini kita menggunakan ada rumen lettuce Ada wortel Kalau berannya pakai oven, bisa nggak sih, Kak? Magelnya pakai oven, minta itu jadi efek gitu ya, Kak Dian Iya, tapi kalau pakai oven, ini kan tidak disarankan sih ya Beneran pun hadir, asik bisa buat inspirasi, nggak bakal untuk sekolah laki dah sih Beneran juga, kalau anak-anaknya ya, Kak Dian Iya, bener banget Nah, ini langsung kita taruh dauninnya Wah, ini enak banget sih, Kak Dian Ini nggak pakai air kan nih, Kak Dian? Nanti air ini kita taruh di bagian terakhir penggulungan Kak Dian Jadi biar airnya itu kelihatan Biar lebih cantik tampilannya Wah, ini bisa jadi kris juga nih, bahwa sese lofas ya Nah, ini kita harus begini Jadi, jadi kan kelihatan jadi lebih cantik itu kan ya, Kak Dian Nah, jangan lupa aja kita Rice paper belinya di mana ya? Ini Kak Rice paper di supermarket juga sudah banyak Jadi bentuknya kayak gini nih, sese lofas Kalau misalnya belum dikasih air Kalau rumen lettuce-nya itu bisa diganti lettuce biasa, nggak sih? Mau diganti icebox itu ya bisa Atau kalau masaknya mau pakai selada yang biasa itu juga bisa Oh, ini doang mengulangi, terus sehat Pasti disukain ya, Kak Dian? Masih ya, bener, Kak Dian? Nah, ini pakai jamur apa nih, Kak Rice? Kita menggunakan jamur camping non Nah, ini Jadi, buka ya? Tadi kita ketinggalan sausnya Nah, ini yang kedua Jadi jangan sampai ke salah lagi Oh, jadi karena dia bentuknya masih bergering Dia lo nggak kayak Aku pikir kan dia jangan lupa ya, Kak Karena ini dia bergering Dia kan ada anien-aniennya, Kak Dian Jadi ada tekstur aniennya Itu apa ya? Apa plastik atau apa? Nah, ini namanya rice paper ke-selfet Jadi ini nggak perlu melalui proses pemasakan lagi Dia langsung bisa kita konsumsi Oh, dibilang-dibilang doang ya? Iya, bener, Kak Dian Oh, cantik ya Nah, ini yang tadi belum tahu Rice paper itu bentuknya seperti ini Dia sih kayak hampir sama kayak kutung tia, Kak Dian Cuma kalau kutung tia itu terbuat dari tepung terigu Nah, kalau ini Bahan dasarnya itu dari beras Jadi untuk kalian yang sudah mengulangi beras Atau sedang diet Ini cocok banget nih, Kak Dian Kalau ini juga lebih rendah kalori Karena dia juga tadi pakai dada ayam ya, Kak Dian Iya, bener tadi ya Nih, sesuatu yang ketinggalan Kita mau bikin Chicken Chisole Ini sayurnya itu yang Yang direbus hanya wortel sama Kalau tongginya tadi kita cukup kita sedua air panas Dia udah langsung mateng tadi ya Kak, bungkusnya itu pakai apa? Tanya Christiani Kita menggunakan rice paper Sausnya apa aja tuh, Kak, bahannya? Tadi sausnya kita disini menggunakan keju cottage yang onion Terus kita menggunakan madu Ada olive oil Dan juga lemon Ini mudah banget, kan? Saya selopor, nggak perlu proses masakan lagi Ini bisa langsung kita konsumsi Lembihnya tuh emang nggak cepet rohbit juga ya, Kak Dian Asal, nah itu deh, Kak Dian Ini bisa jadi tips nih Untuk kalian Jadi ngerendemnya tuh jangan terlalu lama Karena kalau direndem dulu Terlalu lama di air Nanti dia jadi lengket Terus dia nggak bisa dibentuk, Kak Dian Oh, gitu ya Jadi ini cukup kita Basahin air ke sini Terus kita keringkan Baru langsung kita gulung Kamu jamurnya diapain dulu, Kak? Oh, kalau jamurnya disini kita menggunakan yang fresh Baru hadir, buat apa itu Kak? Serang dari Emi, dari Bima Halo, Bima Kali ini kita sedang membuat Chicken Cheese Roll Nah, untuk yang ketinggalan resepnya Nggak perlu khawatir Karena nanti videonya akan kita set Selama 24 jam di Instagram Sajian Sedak Dan juga Facebook Sajian Sedak Dan akhirnya juga akan bisa upload Di Youtube Channel Sajian Sedak Betul banget Nah, Kak Resin ya Ada yang nanya Itu kalau misalnya Rice paper-nya itu boleh di mana sih? Kalau rice paper di supermarket Sekarang sudah banyak ya Sesokot Jadi sesokot yang tadi penasaran Kokech Cheese itu juga Dia keju Tapi bentuknya itu Bergerimbil gitu ya, Kak Resi ya? Iya, benar Dan dia rasanya lebih tawar Dari keju biasanya Direndam pakai air dingin Biasa atau hangat, Kak? Ini kita menggunakan air dingin Nah, ini sudah jadi Ini Kak Resi Langsung aja kita plating ya, Kak Resi ya? Iya, gampang banget Ini cuma 15 menit sudah langsung jadi ya, Kak Resi ya? Makasih Mau coba aja Jangan lupa dicoba di rumah nih Seselah first Salah tiga hadir, Kak Wah, ngetinggalan nih Lagi bikin apa sih, Kak? Nah, kali ini kita sedang membuat Cikai Cikrol Yang ketinggalan videonya Gak perlu khawatir Karena nanti Videonya akan kita upload Di Youtube Channel Sajian Sedak Jadi untuk kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe Youtube Channel Sajian Sedak Nah, karena gak hanya bisa nonton live hari ini Bisanya social offers Kepenggalan live kemarin Itu juga bisa nonton Iya, bener banget, Kak Diya Gak cuma resep Dan juga banyak tips-tips menarik lainnya ya, Kak Diya Ini boleh kita coba potong satu ya, Kak Diya Boleh Biasa social offers Lihat dalamnya Seperti apa Ya, saya telah tenang aja nih Social offers Nanti like-nya Kalau di Instagram Akan juga subscribe Terus sampai di Facebook Terus sampai di Facebook juga Kayang Dan di channel Youtube Kita tentunya Oh, cantik ya Gampang banget ya, Kak Resu ya Iya, bener banget, Kak Diya Nah, ini udah Jadi semuanya Nah, itu tadi Bagaimana proses Membuatan chicken cheese Terlalu mudah banget, Kak Social offers Jangan lupa untuk dipraktekin di rumah ya Dan terima kasih Untuk yang sudah menonton live kita Sampai selesai Sampai bertemu di live berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax